Terima kasih penjelasannya Ali. Kita akan masuk kepada peristiwa bahwa klien saya ya dideskripsikan bahwa Richard Eliezer dibawa pengaruh atau tekanan dari Verdi Sambu. Bagaimana Ali bisa menjelaskan pengaruh tekanan dalam situasi tersebut? Ini berarti masuk ke materi perkara ya. Saya sebut nama berarti izin majelis. Tadi saudara penasihat hukum menyebut nama Richard Eliezer dan Verdi Sambu. Berarti yang saya pahami mereka adalah saya tidak tahu sekarang apakah masih berstatus sebagai personil poldry atau tidak. Tapi mereka merupakan bagian dari sebuah organisasi penegakan hukum. Untuk memahami tentang perilaku atau perbuatan jahat terhadap manusia, terhadap individu, termasuk dalam hal ini adalah Richard Eliezer misalnya, akan sangat baik apabila kita melakukan pemetaannya secara komprehensif. Saya tidak yakin ada manusia yang hidup di dalam ruang vakum. Manusia siapapun itu pasti berinteraksi dan terpengaruh oleh lingkungannya. Konsekuensinya adalah pemahaman atas perbuatan jahat yang bersangkutan setidaknya harus menyentuh tiga dimensi. dimensi makro dimensi mikro dan dimensi meso secara umum. Dimensi makro bersangkut-pahut dengan lingkungan sosial organisasi perusahaan atau kelompok yang menjadi tempat bernaungnya individu tersebut. Itu dimensi makro. Dimensi mikro adalah sisi keberbarianan spesifik yang ada pada diri individu yang bersangkutan. Sementara dimensi meso adalah terkait dengan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Dalam konteks ini sebagaimana ditanyakan oleh penasihat hukum dimensi meso yang dimaksud adalah saya petakan interaksi antara Richard Eliezer dengan Ferdi Sambu. Itu penjelasan umumnya. Apabila dibutuhkan saya akan elaborasi satu persatu. Baik, saya minta untuk di lebih di ini pada Ali. Saya mulai dari dimensi makro terlebih dahulu. Makro ya. Sekali lagi sepemahaman saya baik itu Richard Eliezer maupun Ferdi Sambu adalah bagian dari institusi kepolisian. Institusi lembaga penegakan hukum. Di dalam organisasi kepolisian ada satu instrumen yang sangat vital yang sangat penting yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh setiap personil. Harus dimiliki oleh setiap personil. Yaitu jiwa korsa. Jiwa korsa merupakan sumber stamina sumber energi sumber eksistensi bagi setiap insan kepolisian. Jiwa korsa termanifestasikan lewat perilaku setiakawan. Mereka menggunakan kosa kata yang sama. Mereka menggunakan cara berpikir yang sama. Mereka menunjukkan ketaatan. Mereka menunjukkan ketundukan, kepatuhan, keseragaman. Itulah jiwa korsa yang harus dimiliki oleh setiap insan kepolisian. Namun berdasarkan studi tidak dapat dipungkiri bahwa tempo-tempo ada jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpak. Inilah yang oleh Profesor Faruk Muhammad disebut sebagai salah satu subkultur menyimpak. Yaitu kode senyap atau code of silence. Kode senyap atau code of silence adalah istilah untuk menunjuk bahwa jiwa korsa sekali lagi tempo-tempo termanifestasikan dalam bentuk penyimpangan. Misalnya menutupi kesalahan sejawat. Contoh lain ketaatan, kepatuhan dan tidak memberikan koreksi kepada siapapun yang sudah memberikan perintah. Itu contoh jiwa korsa menyimpak. Code of silence yang kalau berdasarkan riset terjadi atau bahkan sudah menjadi fenomena sekian banyak organisasi kepolisian. Itu dimensi makro. Konsekuensinya adalah ketika kita memberikan sorotan terhadap Richard Leiser misalnya atau Ferdin Sambol misalnya karena dua nama itu disebut oleh penasihat hukum menurut saya kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa ini termasuk kemungkinan adanya jiwa korsa menyimpak yang mereka lakukan. Karena tadi saya katakan jiwa korsa merupakan sumber stamina yang mutlak harus dimiliki oleh setiap insan kepolisian. Itu dimensi makro. Dari dimensi makro semestinya saya pindah ke dimensi mikro tapi dengan segala hormat karena saya tidak kenal saudara Richard Leiser dan saya tidak pernah berinteraksi sedikit pun dengan beliau maka praktis saya tidak bisa memberikan ulasan terkait dengan dimensi mikro yaitu terkait individu yang bersangkutan. Ya, menarik tadi karena Ali di samping tadi sebelum Ali kan dari Ali Psikologi sudah menyampaikan terkait dengan kepatuhan ya dari profil dari seorang Richard Leiser bagaimana Ali Psikologi Forensik menilai keterangan apa yang disampaikan terkait dengan yang disampaikan sebelumnya kaitannya dengan mikro saya tidak menilai paparan dari ahli yang lain jadi mendengar setelah mendengar saya hanya bisa memberikan perspektif atau penjelasan kaitan dengan dimensi makro dimensi mikro saya kesampingkan karena saya tidak kenal lalu saya pindah di dimensi meso yaitu interaksi antara dua nama yang tadi saudara penasihat yang sudah sebutkan yaitu Richard Eliezer dan Ferdi Sambo tadi seingat saya saudara penasihat dukung menyebut kata tekanan tekanan bahwa Richard Eliezer sebut melakukan sebuah perbuatan pidana karena berada di bawah tekanan tekanan itu bersumber dari Ferdi Sambo dengan situasi atau relasi sedemikian rupa maka izinkan saya terjemahkan dulu dalam istilah sekologi forensik dalam istilah sekologi forensik relasi sedemikian rupa atau klaim yang diutarakan oleh saudara penasihat hukum disebut sebagai superior order defense superior order defense saudara ahli mohon micnya didekatkan karena direkam semuanya biar terdengar ahli relasi saya ada di dimensi meso sekarang dimensi meso yaitu interaksi antara dua orang yaitu interaksi antara Richard Eliezer dan Ferdi Sambo situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Hazara Sekologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan tekanan dari atasan superior order defense tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu tetapi di dalam Hazara Sekolah Forensik diperlukan telah tiga tahap untuk memastikan untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima tiga tahap telah itu pertama harus bisa diyakinkan terlebih dahulu apakah tekanan itu sungguh sungguh ada berarti objektif ada ataukah subjektif belaka apabila hasil pengujian atau hasil telah memastikan bahwa tekanan itu objektif ada maka baru masuk ke tahap kedua yaitu menakar apakah yang bersangkutan memiliki kesempatan kemampuan kekuatan kewenangan instrumen apapun itu yang bisa digunakan untuk melarikan diri menjauhi situasi tekanan tersebut itu tahap kedua kalau tahap kedua teryakinkan bahwa yang bersangkutan tidak punya kesempatan tidak punya kemampuan tidak punya kewenangan tidak punya kekuatan atau apapun instrumen lainnya yang memungkinkan yang bersangkutan untuk menjauh dari situasi tekanan tersebut maka masuk ke tahap pengujian yang ketiga resiko apakah gerangan konsekuensi apakah sesungguhnya yang akan dialami oleh orang tersebut sekiranya dia menentang melawan atau menghindari tekanan tersebut sekarang mari kita simpulkan kemungkinannya ada dua kemungkinan pertama kalau superior order defense tersebut menyimpulkan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana karena tekanan itu objektif ada dan karena yang bersangkutan tidak punya kesempatan kemampuan atau instrumen apapun untuk menjauhi tekanan atau mengelak tekanan tersebut serta yang ketiga ada resiko atau konsekuensi yang buruk yang fatal yang akan dialami oleh yang bersangkutan sekiranya dia menolak tentangan tersebut maka simpulannya adalah superior order defense bisa diterima tapi sebaliknya andaikan dalam pengujian tiga tahap tadi berayun ada yang ya ada yang tidak tentu perlu didalami lebih lanjut terima kasih